Hai Oke Bro ketemu lagi bersama saya jadi untuk di video kali ini kita akan review ya sebuah legbar yaitu replika GPL LTF 7100 ya kayak di sini universal controller dia pakai WS Master switch ya banyak ininya pilihannya Hai value compact function Hai ada 8 tombol ya oke ikutnya 130 standard function label versi 2 nya oke di sini kita dapat ini ya untuk tempel ada tempelan di Master switch nantinya ini terus ada bracket sama baut dan ini ada double tip ya biar kalau dipasang dia nggak recet dan disini juga kita dapat satu buah kotak kotak ini adalah isinya master switch ya sama bracketnya adalah master switch nya ada 8 benar 8 include nya ya nanti kita akan coba semuanya ya mulai dari ini apa cara hidupin mode dan yang lain Oke dan ini buat penutup belakangnya ini kan masih kebuka ya nanti kita kita tutupin kayak gini Oh kayak gini tuh Hai seperti ini nanti ditutupin baru dikasih baut baru ini dikasih bracket untuk eh apa namanya ditempel ada di dashboard mungkin ya Oke terus ada dapat baut-baut ada dapat baut 2 4 6 8 8 baut ya Oke ini tidak perlu kita masukin biar tidak hilang sampingnya dulu ya Nah untuk penampakannya seperti ini tadi udah pernah aku coba jadi setiap lensanya Coba kalian lihat di sini ada lensa fokus 2 ya lensa lebar 2 2-4 jadinya ya jadi setiap ininya ada lensa fokus ada lensa lebar tuh jadi KSTM awalnya seperti itu Hai dan masing-masing dia mempunyai led Hai berapa ya 5watt ya 5watt ya Hai eh Hai panjangnya sekitar berapa nih 1 meter 20 ya sekitar 1 meter 20 lebarnya itu sekitar 30 40-an 35 mungkin ya lebarnya ini bagus kalau dikasih Lopro juga enak dia walaupun kalau pakai Lopro harus membor bagian atasnya ini adalah fiber ya fiber atau aluminium kurang tahu kayaknya aluminium sih tapi bunyi mirip fiber Oke di sini dia dilapisi Mika untuk depannya dan di belakang 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 sama ya tapi beda nantinya modenya ya Oke kita akan coba dulu eh ini masih switchnya kita pasang ya bentar kita akan pasang dulu berpasang seperti ini kita colok aja langsung di sini oke seperti itu terpasang dengan baik usahakan dia sudah terkunci ya terus untuk kalian untuk yang mau hidupin a light bar ini terus menggunakan ampere yang besar atau akhirnya seperti ini karena kalau akhirnya agak kecil dia akan ngedown dan warna sama powernya kurang pas jadi kalian harus wajib menggunakan yang seperti ini Oke kita akan pasang dulu ingat seperti biasanya merah sama merah ya walaupun sini kabelnya merah juga sama merah dikasih merah terus hitam dikasih hitam ya Wet langsung nyala ya dia ya Hai Hai tar Hai harus ekstra hati-hati ini Hai set jangan sampai nyatu udah seperti itu udah terpasang ya walaupun agak sedikit berantakan terus ini adalah ininya master switchnya pertama kita akan coba mulai dari atas ini ya tadi aku coba ini ternyata mode tak akan coba ini okeh dia nyala ya fungsinya situ oke nah ini adalah mode standby nya ya tuh ini untuk nyala depan ya di belakang nggak nyala ini untuk yang di belakang jadi perbedaannya depan sama belakang itu kalau depan dia ada ininya ya eh lampu warna putih kalau di belakang dia nggak ada ya Nah tuh kayaknya di mode siang hari ya terus kita akan coba ini ini mode belakangnya ya kalau kita pencet ini dia akan ke kiri oh nggak bisa dia akan melebar ya tuh oke kita pencet ini dia akan ke kiri kalau pencet ini dia akan jadi di tengah okeh ini pencet apa sih oh ini buat fungsi mode belakang ya atau semuka ya oh ya di ini juga mode ternyata oke ternyata ini mode juga kira ini juga mode oh nggak nggak ternyata yang mode itu adalah yang di bawah ya yang di bawah ternyata ini mode untuk di depan nih coba lihat warna putihnya kalau pencet dia akan berubah kalau gini dia akan ngikut dia ini nah dia akan tetap hidup-hidup mati-hidup mati taruh kalau kayak gini dia akan hidup ikutin bagian eh bagian samping kiri-kanannya ya terus kita akan coba pencet modenya oke wow mode random ya oke ternyata dia menggunakan banyak mode random tuh cuman berapa mode tadi ya tiga ya tuh dia banyak randomnya ya oke coba terus oke selamat menikmati oke oh coba kita lihat kita arahin ke bawah ya gimana penampakannya silau bro bentar kita pindah lagi modennya kita biar clear aduh ini ada informasi bentar ya kita akan pindah terus modennya itu kalau kita melihat dari ini ya bentar oke ternyata kabelnya kecabut sorry kalau kalian lihat dari mode ini ya kalau kalian lihat dari mode yang pas kalian lihat langsung ya seperti itu terangnya sangat terang banget nah ini nih bagus nih kalau untuk ini ya kalau ada eorgen lagi-lagi kecabut ternyata ini dia menggunakan watt sangat tinggi makanya ini sulit oke 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 ini kembali dari mode standby tadi ya tuh standby tadi dia akan diem oke tuh dia akan diem seperti itu dan kita akan coba-coba mode-mode yang lain tadi ini ingat ya dia akan berubah modenya kalau kita pencet yang ini dia akan diem kalau begitu pencet dia akan jalan ya oke kita samain terus kita hidupin ini buat kiri kanannya ya tuh dia akan diem tapi kalau kita gini dia akan nyala tuh oke terus ini ini akan merubah dari bagian belakangnya ya tuh dia akan berubah belakangnya tuh dia akan berubah ya modenya ini fungsinya buat belakangnya kita hidupin semuanya tuh kita pindah pun modenya ya tuh belakang beda ya belakang beda tuh perbedaan belakang sama depan beda ya tuh seperti itu adalah penampakannya limited edition di Banjarmasin cuma ada beberapa orang yang memakai jarang ya kalau kalian minat bisa kalian chat langsung di Strobo Siren Kalimantan stock masih ready untuk kalian langsung mau lihat silahkan dikunjungi aja di belakang Coltabes kota Banjarmasin di kilometer 3,5 oke untuk review kali ini sampai disini dulu ya bro ya sampai jumpa lagi di next episode bye bye